Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa Dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat Belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah disini setelah gugatan usia Capres dan Cawapres dikabulkan oleh MK Disini bahkan ada hakim yang lainnya Ada hakim yaitu Saldi Isra Yaitu kecambutusan hakim MK lain yang kabulkan batas usia Cawapres Jauh dari batas nalar Memang menurut saya sangat jauh-jauh sekali ya Bahkan juga saya tidak berpikir seperti itu akan dikabulkannya Yaitu usia batas minimum Capres dan Cawapres Jika pernah menjadi kepala daerah dan lain sebagainya lah Disini bahkan saya tidak berpikiran seperti itu Saya bahkan percaya kalau MK akan tidak mengabulkannya Yaitu gugatan usia minimum Capres dan Cawapres Tetapi kenyataannya apa saat ini ya anda bisa menilainya sendirilah Menurut saya sungguh-sungguh ada paksaan disini Entah disini akankah Gibran akan maju Sebagai Cawapres dari Pak Prabowo Subianto Atau Capres-Capres lainnya Apalagi juga disini ada berita Golkar bahkan juga membuka pintu Gibran Apabila akan beralih ke partai Nah disini adalah dari Saldi Isra yang kecam putusan hakim MK lainnya Bahkan juga merasa bingung Seperti ini videonya Saya bingung dan benar-benar bingung Untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini Sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung makamah ini Pada tanggal 11 April 2017 Atau sekitar 6,5 tahun yang lalu Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh Yang luar biasa Dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar Makamah berubah pendirian dan sikapnya Hanya dalam sekelebat Nah bayangkan Kalau hakim MK saja bingung Dan merasa aneh Dan bahkan juga di luar dari batas nalar Apalagi masyarakat Indonesia Apalagi masyarakat awam Cobalah disini mengertilah Kondisi masyarakat Bahkan juga sampai saat ini terpecah belah Padahal saya masih ingat betul Presiden Jokowi Dodo mengatakan apa Jangan membuat terpecah belah Perpolitikan pada Pilpres 2024 nanti Buatlah persatuan Tetapi kenyataannya menurut saya sudah beda sekali ya Yaitu saat ini Dengan putusan MK yang meloloskan usia Di bawah 40 tahun Bisa lolos maju sebagai capres dan cawapes Menurut saya Ini sudah mencederai ya Dan bahkan saat ini menimbulkan pro dan kontra Bahkan juga Saat ini Suara masyarakat juga sudah terpecah belah Dan bahkan di Twitter atau di media sosial lainnya Itu bahkan juga saling debat Satu sama lainnya Bahkan dulu juga menurut saya sudah bersatu ya Demi mendukung calon tertentu Tapi sekarang malah terkotak-kotakan Terpolarisasi dengan putusan MK ini Padahal pesan dari Presiden Jokowi Dodo jelas Jangan memecah belah Menjaga persatuan itu lebih penting lah Untuk menyongsong Pilpres 2024 Tetapi kenyataannya saat ini juga Masyarakat dibuat bingung dengan putusan MK disini Bahkan disini juga dikomentari oleh Denny Seregar Bingung Pak Hakim Apalagi kami Nah memang Sangat membingungkan sekali Nah dari sini bahkan Yaitu dari berita yang beredar Dari CNN Indonesia Yaitu Golkar buka pintu Bila Gibran mau gabung Usai putusan MK Nah disini bahkan Sesuai prediksi dari Denny Seregar ya Yaitu akan disediakan Karpet kuning lah Ketika Gibran Disini MK memutuskan Usia di bawah 40 tahun Bisa mendaftar Capres dan Cawapres Nah disini Partai Golkar Membuka pintu Untuk wali kota Solo Gibran Raka Buming Jika ingin menjadi kader Usai makamah konstitusi MK Mengabulkan gugatan tentang Syarat Capres dan Cawapres Gibran merupakan Kandidat Cawapres Prabowo Subianto Yang didukung Golkar Namun Gibran saat ini Masih Berstatus Kader PDIP Yang mengusung Ganjar Pranowo Kalau mas Gibran Mau gabung Golkar Ya tentu welcome dong Siapa saja Bisa gabung dengan Golkar Kata ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga Kepada CNN Indonesia.com Pada Senin 16 Oktober Disini meski begitu Lamhot menegaskan Golkar belum mengambil Keputusan untuk mendukung Sosok tertentu Untuk dijadikan Cawapres Dia menegaskan Koalisi Indonesia Maju Juga masih punya Kandidat 4 Cawapres Yang sudah Mengurucut belakangan ini Disini yang Paling membingungkan ya Misal Ketika Gibran Sudah bermanuver Masuk ke Golkar Tiba-tiba Last minute Sebelum menaftaran di KPU Tiba-tiba Tidak memilih Gibran Bayangkan disini Waduh Anda bisa bayangkan Jadi menurut saya Difikir secara dalam ya Yaitu Keputusan Menjadi Cawapres Dari Pak Prabowo Subianto Atau menjadi Cawapres Cawapres lainnya Menurut saya Difikir dengan matang Jangan grusa-grusu Presiden Joko Dodo Juga menegaskan Jangan grusa-grusu Jangan kesusu Disini bahkan Komentar dari Dari Siga Sangat jele banget ya Entar nolak-nolak dulu Akhirnya menyerah sambil bicara Kalau rakyat berkehendak Ya Seperti itulah kira-kira Nah disini dari komentar-komentarnya Seperti ini Jadi ingat suharto dulu Setiap 5 tahun sekali Ngomong gitu Sebelum diputuskan Sidang MVR Kalau rakyat berkehendak Dugaanku ya gitu Terserah Om Densi Mau ngomong apa Juga kalau toh MK sudah final kok Mau nerima atau tidak Itu hak Gibran Silahkan muak Anda secukupnya Bila perlu Ampe mules tuh perut Enggak lah Kayaknya bang Moga-moga enggak Kasihan sama karir cemerlangnya Hahaha Sesekali tidak mendengarkan Kehendak rakyat adalah Langkah bijak Ya semoga saja Saya berharap Seperti itu ya Gibran semoga saja Menolaklah tawaran Cawapres Walaupun MK sudah Mengetok usia Di bawah 40 tahun Bisa mencalonkan Cawapres dan Cawapres Semoga saja Menurut saya ditolak Disini bahkan juga Dikomentari oleh Guntur Romli ya disini Yaitu pada 17 Oktober Segera diumumkan Sebagai Cawapres Masuk beringin Wow Bocoran lagi Kemarin bocoran Putusan yang kasih valid Tapi kan selalu diminta Lus nus don Persangka baik Tunggu putusan Itu saja Terus ngelesnya Sampai mereka bebas intervensi Eh ternyata Putusannya memang Penuh rekayasa Disini bahkan juga Dikomentari oleh Doni Mas Gibran Adalah wali kota baik Teladan Usaha kerasnya Membuahkan hasil Namanya pun naik Intergritas terjaga Apa Mas Gibran Gak tahu Apa pandangan masyarakat Tentang penyimbangan Bahkan DMK Mau terlibat disana Dengan risiko Nama rusak Buat apa Ya memang Kalau misalkan Gibran Mau Atau Mendaftar sebagai Cawapres Siapapun Capresnya Menurut saya itu Sudah Membuat masyarakat Sudah tidak percaya lagi Disini Apalagi juga Ya disini Menurut saya Ada yang dilanggar Dan sangat terpaksa Sekali Ketika Gibran Akan maju Sebagai Cawapres Entah capresnya Siapapun Menurut saya Ada yang Dipaksakan Terlalu dipaksakan Disini Yaitu Benar Kemungkinan Yaitu Politik dinasti Yaitu Presiden Jokowi Dodo Sedang membangun Politik dinasti Pada saat ini Itu juga Ada benarnya Kalau misalkan Disini Gibran maju Sebagai Cawapres Dari Capres Siapapun Disini bahkan Juga dikomentari oleh Al Gunal Jangan kita yang Peru Jokowi Terpancing umpan Oposisi Ini adalah umpan Untuk kita ribut Di dalam mereka Tertawa-tawa Lihat kita ribut Saya sedih Lihat pendukung Pak D Begini Masih Gak percaya Umungan Pak D Sabar Ojo Kesusu Disini Bahkan Ada sebuah banner Saya tegak lurus Ikut arahan Partai Partai menolak Saya menolak Nah Tetapi Kalau misalkan Gibran Mundur Dan pindah Partai Nah Gimana Sudah bercerita ya Kemungkinan ya Disini dari Selfie Dan DPP BDIP Memanggil Masih besok pagi Hari ini Bisa jadi plot twist Yang membuat kita Semua ngakak Dalam kekecewaan Awas Wasmali Itu adalah Jebakan Batman Ya seperti itulah Memang Banyak fenomena Fenomena ya Besok Ketika Pendaftaran di KPU Apalagi besok ya Last minute Pendaftaran di KPU Pasti akan Ada kejutan-kejutan lagi Yang lainnya Ya saya berharap lah Semoga saja Pilpres 2024 Mendatang Semoga saja Berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar Dan yang paling penting adalah Berjalan dengan jujur Dan juga adil Terima kasih telah menonton!